Intro Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, Rotor Painful, Classy FM, this is The Actual Radio Halo, apa kabar Classy People? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak Anda untuk mengingatkan Anda selalu disiplin menggunakan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir mari kita selalu rajin menggunakan masker lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun dan juga kita menjaga jarak, menghindari kerumunan dan banyak keluar rumah jika tidak terlalu penting Saya Lia Priyanka, Classy People Anda sedang mencermati program manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis Just Make It Simple Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang pengorganisasian dalam manajemen Jadi kalau pengorganisasian ini adalah fungsi kedua dalam manajemen, nanti akan ada tentang pengaturan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya Tapi bukan saya yang akan menjelaskan karena kita sudah kehadapan dengan narasumber kece kita Bapak Iskandar Z. Lubis Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Kabar baik, Alhamdulillah Kita akan ngobrol tentang pengorganisasian dalam fungsi manajemen dalam manajemen gitu ya Pak Is Nah, seperti yang saya bilang sedikit di awal nih ini kan fungsi kedua setelah kemarin kita membicarakan mengenai planning masuk ke organizing gitu ya Nah Pak, organizing, mengorganisasikan dalam sebuah perusahaan pengorganisasian dalam manajemen ini kan cakupannya nanti ada sumber daya manusia ada aset-aset juga Starting point-nya di mana Pak? Where do we start? Oke, jadi dalam materi-materi yang sebelumnya telah kita bahas bahwa manajemen itu siklusnya planning, organizing, actuating, dan controlling Jadi setelah kita rencanakan ya kita kan sudah punya rencana apakah itu jangka panjang, menengah, tahunan, bahkan sampai bulanan Nah, dalam penyusunan perencanaan tersebut sebenarnya kita juga sudah mengidentifikasi kan bahwa kompetensi dari bisnis kita ini apa Jadi beranjak dari mengenali siapa customer kita dan value apa yang akan kita berikan kita sudah menyiapkan nih value proposition apa organisasi kita ini akan berikan kepada customer Nah, selanjutnya maka didesainlah sebuah organisasi untuk menjalankannya yang mulai dari struktur organisasinya seperti apa siapa yang bagian yang memproduksi siapa yang bagian yang memasarkan misalkan siapa yang bagian mengelola keuangan siapa yang bagian belanja dan seterusnya Kemudian masing-masing dalam organisasi tersebut akan ada deskripsi kerja, deskripsi kerja yang akan didistribusikan kepada persen-persen yang ada Jobdesnya ya Benar, dan masing-masing daripada deskripsi kerja tadi atau jobdes tadi itu juga punya KPI sebagai ukuran-ukuran pencapaian Jadi simpelnya seperti itu Jadi kalau kita misalkan bermain sepak bola kita sudah tentukan strateginya anggap sajalah misalkan 4-3-3 misalkan kayak gitu Nah, kemudian siapa yang jadi penyerangnya siapa yang jadi pemain hubungnya siapa yang bagian pemain belakangnya Kira-kira seperti itulah pengertian dari organisasi atau pengorganisasian Oke, berarti ketika kita memulai suatu bisnis suatu usaha gitu kita sudah mulai dengan membuat struktur-struktur organisasinya atau itu berjalan dengan sendirinya nanti? Idealnya sih kita dari awal sudah punya gambaran walaupun itu belum final ya karena kan kita sudah pernah ulangi juga sebelumnya bahwa perencanaan itu nggak akan langsung fix setelah kita eksekusi kita akan tahu oh ini yang paling benar kayak gitu ya tapi dari awal ya harusnya sih kita sudah punya gambaran struktur organisasinya seperti apa gitu Siapa yang akan menjadi manajer, supervisor Setidaknya fungsi itu ada dulu kemudian kira-kira seperti apa sih kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut nanti baru kita cari orangnya bisa seperti itu juga Berarti organizing ini sudah dimulai dari proses recruitment sebetulnya ya Pak Is ya? Iya, recruitment sebenarnya dalam rangkah melengkapi organizing Jadi kita kan sudah punya struktur organisasi masing-masing struktur organisasi ini sudah ada deskripsi kerja apa yang akan dia lakukan Nah kita tinggal cari orangnya itulah kita lakukan recruitment Nah jadi kita akan cari orang yang sesuai yang pas pada posisi yang telah kita siapkan Oke, kadang-kadang dalam perjalanannya sebuah usaha, sebuah bisnis gitu ya dia terpaksa harus merombak struktur yang sudah dibuat sebelumnya Menurut Bapak ini faktor apa yang dasar ini atau kesalahan apa yang sudah dibuat sehingga kemudian harus dilakukan evaluasi seperti itu? Ya mungkin bukan kesalahan ya kalau saya sih melihatnya lebih dalam rangka improvement Setelah dieksekusi, mungkin saja asumsi-asumsi yang dipakai waktu menyusun organisasi pertama kali ternyata berjalan waktu kurang tepat gitu sehingga dia merasa perlu merevisinya seperti itu kira-kira gitu Oke, baik Pak, untuk topik kali ini kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan sebaiknya kita langsung bahas saja semoga bisa terjawab semua pertanyaan yang sudah Anda kirimkan, Classy People ke WhatsApp Classy FM ada di 0812-660-1034 jadi Anda bisa bertanya all about management di sana ya silakan untuk mengirimkan mungkin keluh kesah, curhat, cerita atau rasa penasaran Anda boleh di situ atau boleh juga mention IG-nya Classy FM at Classy FM kita juga sering membuat polling atau pertanyaan di story-nya IG Classy FM Oke, langsung saja Pak Is kita ke pertanyaan pertama ya dari Rahmadi Cengkeh gimana caranya memanage pekerjaan dalam sebuah organisasi supaya tidak tumpang tindih agar tidak terjadi miskomunikasi Oke, jadi idealnya pengorganisasian itu kan memang dimulai dari visi organisasi setelah kita mengetahui visi organisasi kemudian kita tentukan kompetensi dari organisasi kita berdasarkan value yang akan kita deliver kepada customer tadi baru dia itu diturunkan ke organisasi kalau dia memang mulai dari atas harusnya tidak ada temang tindih doang karena dari atas ini dibagi-bagi kan nah namun biasanya kalau perusahaan sudah terlalu besar tidak tertutup kemungkinan memang itu terjadi karena mungkin lama tidak di review gitu jadi memang perlu ada alignment gitu jadi makanya secara periodik ya memang kita dalam rangka controlling nantinya gitu ya kita akan lihat efektif tidak organisasi kita ini sehingga kita jadi tahu oh ini ternyata berjalannya waktu tanpa sadar berkembang-berkembang jadi ada pekerjaan yang tumpang tindih dikelola oleh organisasi yang berbeda sangat mungkin itu terjadi justru di perusahaan yang lebih besar yang mungkin terjadi bukan perusahaan yang lebih kecil Pak kalau perusahaan kecil kan karena organisasinya juga simple sederhana harusnya sih kecil kemungkinan ya tapi misalkan ada satu orang mengerjakan banyak pekerjaan ya multitasking maksudnya itu hal yang umum karena kalau di organisasi yang kecil tentu kita gimana supaya efektif dan efisien efisien harus inilah multitalent lah ya iya betul karena gak mungkin gemuk struktur organisasinya ya karena tidak mencukupi juga nanti sumber daya untuk menggaji semua SDM yang ada di situ oke jadi itu untuk Ibu Rahma ya yang ada di Cengkeh nah ini dari Gandhi di Pondok katanya kenapa tiap organisasi para leader susah untuk mengkaderisasi apa yang membuat para leader takut barangkali ini maksudnya si leader susah atau tidak tidak melakukan kaderisasi takut si bawahannya atau anggotanya itu jadi sama kemampuannya sama dia mungkin begitu sepertinya Pak ini sebenarnya memprihatinkan ya apalagi kalau disampaikan kesana saya yang tangkap dari pertanyaan ini yang bersangkutan sering menemukan seperti itu bisa jadi makanya muncul pertanyaan ini saya sih melihatnya begini ya jadi itu mungkin itu mungkin saja terjadi dan itu manusiawi tapi itu indikasi kurang baik sih sebenarnya menurut saya dari si leadernya atau perusahaannya nih leader dan perusahaannya juga sih kalau menurut saya kenapa karena jika sebuah organisasi atau leader itu dia itu punya rasa percaya diri yang tinggi dan punya visi yang jauh ke depan harusnya tidak perlu ada rasa takut seperti itu karena tantangan itu kalau saya bilang sekarang ini tak berbatas jadi batasan untuk inovasi dan kreativitas itu tidak ada jadi tidak usah takut kita mendelegasikan pekerjaan kita mengkader anggota kita karena nanti jika dia bisa menggantikan kita kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih lagi artinya organisasi ini akan tumbuh dan berkembang jadi ketika ada kecenderungan seperti yang di pertanyaan tersebut ya itu menyedihkan sih kalau saya bilang jadi mungkin leadernya harus lebih percaya diri bahwa organisasi ini bisa lebih besar dan lebih tumbuh lagi karena ketika yang di bawah naik yang di atas terdorong naik juga sebenarnya memang harusnya seperti itu karena nanti akan kerepotan ketika nanti organisasi ini tumbuh dia tidak sempat mengkader anggotanya lalu kemudian dia harus mengerjakan pekerjaan yang lebih besar akhirnya dia keteter betul sekali jadi malah kerepotan jadi yang paling benar dia ajarin anggota kita supaya dia bisa lebih lebih pintar lebih segalanya sehingga kita bisa mengerjakan yang lebih besar lalu kemudian organisasi kita tumbuh benar sekali jadi sebetulnya konsepnya kaderisasi ini untuk membantu leader justru seharusnya ya Pak Isya membesarkan organisasi untuk organisasi yang punya sistem manajemen bagus sebetulnya kaderisasi sudah berjalan dengan sendirinya karena keputusan mutlak tidak di leader sendiri kalau kaderisasi ini kan artinya ada proses menyiapkan anggota suksesor ya betul suksesornya bahkan memang itu dikondisikan dalam sistem manajemen SDM yang baik talent pool artinya memang dipilih orang-orang yang memang yang attitude-nya bagus kompetensinya juga bagus kompetensi dalam arti pengetahuan dan skill-nya juga bagus dan terbukti dalam aktivitas di pekerjaannya dia itu orang-orang seperti itu memang disiapkan nah jadi kaderisasi itu memang harus dilakukan bahkan ya ada yang berpikir begitu dia masuk dalam sebuah organisasi salah satu aktivitas yang dia lakukan pertama kali adalah mencari orang yang akan bisa menggantikan dia sehingga dengan demikian proses apa ya pertumbuhan dari organisasi ini lebih cepat betul oke ketika kita mengisi orang lain sebetulnya kita juga sudah mengosongkan diri sendiri untuk setiap menerima yang baru gitu ya pak ya oke baik mudah-mudahan ini sudah cukup terjawab ya buat Gandhi yang ada di pondok kita ke satu pertanyaan terakhir pas di sesi ini saya mau ke Ibu Fauzi ya di Ulakarang ya bagaimana cara memanajemen konflik dalam suatu organisasi bagaimana memanajemen konflik dalam sebuah organisasi organisasi misalnya ini katanya ini contohnya kata Ibu Fauzi adalah dalam suatu IO internalnya ada masalah supaya tidak berimbas terhadap klien jadi mungkin di dalamnya agak sedikit gontok-gontokan mungkin mungkin atau ada silang pendapat atau apa gitu supaya tidak berimbas ke klien karena kalau disini contohnya IO itu kan cakupan pekerjaannya cukup perintilannya cukup banyak tuh pak ya ide-idenya cukup banyak gitu jadi kalau saya bilang sih yang kayak gitu-gitu itu kata kuncinya komunikasi sih komunikasi antara anggota sesama anggota organisasi ya bagaimana seorang leader itu bisa merangkul seluruh anggotanya simpelnya seperti itu ya ada contoh yang menarik mengenai kerjasama dalam tim yang kompak mungkin pernah dengar istilah sinergi jadi sinergi itu hanya akan bisa terjadi kalau masing-masing individu yang ada di organisasi tersebut lebih mementingkan kepentingan organisasi artinya egonya bisa ditekan yang biasanya menjadi penyebab utama konflik itu kan itu iya kan kalau ada ego yang berbenturan sehingga terjadilah konflik jadi saya pernah bilang waktu itu kan jadi kita akan membahas mengenai bagaimana dampak buruknya ego dalam sebuah organisasi jadi sinergi itu sesuatu yang luar biasa bisa terjadi ketika sebuah organisasi yang saling bekerjasama dalam satu tim dirandasi rasa saling percaya jadi kalau sinergi itu satu tambah satu bukan dua bisa empat bisa sebelas terusnya tapi syaratnya saling percaya tadi saling percaya tadi kalau kita jadikan sebagai sebuah persamaan saling percaya atau trust itu pembaginya itu ego jadi dia berbanding lurus dengan keakrapan kemandirian dari masing-masing anggota tapi berbanding terbalik dengan ego semakin tinggi ego semakin turun trustnya trustnya jadi kalau kita menyadari dalam kasus yang tadi misalkan bahwa ada hal yang penting untuk organisasi kita dimana kalau kita konflik dan itu menimbulkan image tidak baik katakanlah di luar ini berimbas ke klien katanya gitu kan harusnya kita bisa menekan ego kita gitu jadi itu kembali lagi komunikasi sadar sepenuhnya bahwa kita dalam sebuah organisasi yang sama gitu ya ya insya Allah dengan keakrapan tadi jadi trust each other tadi jadi sering sering berinteraksi dalam arti berkomunikasi kemudian terus meningkatkan kemampuan kita sehingga kita mandiri artinya kompetensi kita mumpuni untuk posisi kita masing-masing sesuai dengan jobless kita maka orang akan trust ke kita artinya dia bisa diandalin nih tapi kalau misalkan dia ini jadi beban dalam sebuah tim orang lama-lama jadi gak trust ke dia kerjaannya salah terus kembali lagi kalau egonya tinggi orang kan jadi susah juga betul ego ditekan kemandirian ditingkatkan dalam arti kompetensi ditingkatkan belajar terus kemudian lebih sering berkomunikasi dan berinteraksi oke baik tapi sebetulnya dalam sebuah manajemen atau perusahaan atau bisnis itu pasti selalu ada konflik begitu ya pak ya ada selalu biasa lah itu namanya kita juga bukan robot ya betul sekali kembali diingatkan lagi aja kita kan up and down juga ya ya berarti ini seni dari leadernya juga nih gimana mendinginkan suasana yang sempat panas oke baiklah si people kita break dulu di sesi pertama ini di program manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis dengan topik pengorganisasian dalam manajemen masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan dan saya bacakan kepada Bapak Iskandar nanti kita akan dengarkan bagaimana jawaban beliau jadi tetap di 103,4 kelas FM dalam program manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis just make it simple selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati